Menurut saya, terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdi Sambo, bicara mengenai skenario yang dibuat dalam kasus pembunuhan Yosua. Namun skenario itu terbongkar, terdakwa Richard Eliezer menegaskan Salambo memerintahkan dirinya untuk membunuh Yosua. Terdakwa pembunuhan Yosua, Ferdi Sambo, menyampaikan mengenai skenario tembak-menembak untuk menutupi pembunuhan Yosua oleh dirinya. Hal itu Ferdi Sambo sampaikan saat menjadi saksi dalam kasus perintangan penyidikan di PN Jakarta Selatan Kamis malam. Ferdi Sambo mengaku saat itu merasa khawatir skenario yang ia buat terbongkar. Namun setelah mendengar kabar dari asisten rumah tangga CCTV yang berada di rumahnya rusak, Sambo percaya diri untuk melanjutkan skenario tembak-menembak penyebab Yosua tewas. Sangat percaya diri, begitu ya. Percaya diri dalam hal apa yang saya maksudkan? Dalam hal membuat skenario itu. Karena saya pikir bahwa dengan sudah menembakkan senjata Yosua ke dinding, kemudian dengan untuk menyelamatkan Richard ada tembak-menembak ini berarti perlawanan ada di Perkap 1 2009 tentang penggunaan kekuatan ini bisa masuk. Jadi itu mungkin yang pikiran singkat saya waktu itu bagaimana kemudian penembakan ini bisa membantu ataupun bisa melepaskan Richard. Itu yang saya sesali terus, Yang Mulia. Itu pemikiran pertama saudara ya? Pemikiran pertama itu ya. Pemikiran pertama saudara. Sehingga saudara tidak memikirkan hal-hal lain yang bisa saja timbul di situ. Ya, saya waktu itu memang emosi dan amarah mengalahkan logika saya dan saya lupa saya ini siapa waktu itu. Dan dampaknya terhadap institusi saya lupa Yang Mulia. Saya tidak... Gitu ya? Namun skenario yang dibuat oleh Ferdi Sambo ini terbongkar saat terdakwa Richard Eliezer mengajukan justice kolaborator. Dalam kesaksiannya Richard Eliezer menegaskan bahwa Sambo memerintahkan menembak bukan menghajar. Dia bilang ke saya memang harus dikasih mati anak itu. Saya pada saat itu cuma diam Yang Mulia. Saya pada saat itu cuma diam. Saya merasa bingung juga Yang Mulia karena saya tidak tahu. Kan ada kejadian pelecehan itu. Kan dia bilang ada pelecehan Yang Mulia. Untuk memastikan keterangan saksi dari sejumlah terdakwa, Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso turun langsung melihat lokasi pembunuhan Brigadier Yosua. Saat itu ia melihat TKP pembunuhan Brigadier Yosua di rumah Dinas Tulen III dan Saguling. Majelis Hakim ingin melihat langsung posisi masing-masing terdakwa saat rekonstruksi seperti yang ada dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Tim Liputan AY News melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.